Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana saja Anda berada, selalu diberikan kesehatan dan rizki yang barokah dari Allah SWT Sehingga kita bisa melaksanakan tugas keduniaan ini dengan baik Bagaimana sebagai khalifah mengembangkan ilmu pengetahuan dan sharing bersama Tentang hal-hal yang baik ke depan untuk kesejahteraan kita semua Tentunya, terlalu bersemangat Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang potensi dan kendala dalam industri pakan ternak Tentang industri pakan ternak ini sangat menarik Karena hampir 80% kalau kita membudidayakan ternak itu sangat tergantung pada pakan Dan oleh karena itu ya, pakan ini harus kita stabilkan dulu Harus kita siapkan dulu Benar-benar terjamin, tidak hanya kuantitasnya tetapi kualitasnya Oleh karena itu kita coba bahas ya Berbagai aspek tentang pakan industri pakan ternak ini ya Nah, kita lihat mungkin kita lihat kendalanya ya Supaya bisa kita atasi tentunya Nah, misalnya salah satu ini adalah permasalahan bahan baku Nah, suplai bahan baku untuk industri pakan harus berjalan secara stabil dan kontinu ya Namun, kondisi saat ini yang sering terjadi adalah bahwa suplai bahan baku Terutama bahan baku lokal mengalami fluktuasi dan bahkan tergantung pada musim Kita sadari ya Kita ada musim kemarau, musim penghujan Ada kecenderungan dan ini bukan menjadi rahasia lagi Bahwa di musim kemarau kita sering terjadi paceklik Sumber pakan atau bahan pakan ya Entah itu semuanya sampai rumput Kemudian jagung dan semuanya yang menjadi bahan baku utama Akibatnya apa? Ternak kita pamer tulang Tidak bisa demikian dong Harus ada solusi Ya, kita ini sudah kita ketahui nih permasalahannya Nanti kita cari solusinya Bukan kita cari solusinya Tetapi kita harus cari Bukan dicari Tapi ya, dilakukan Supaya jangan sampai terjadi paceklik lagi Nah, kita tahu pada musim panen misalnya Bahan baku melimpah Dan sering harganya turun Kemudian kualitas bahan baku yang berfluktuasi Akibat penanganan yang tidak optimal Kemudian masalah jagung misalnya Yang basah dan ini terkontaminasi dengan mikotoksin ya Karena basah itu mudah terkontaminasi Dan dia berkembang Terjadi proses nanti fermentasi ya Yang sering banyak dikeluhkan oleh pabrikan ya Oleh pabrik pakan Demikian juga dengan dedak padi Kadang-kadang inovasinya terlalu pinter Mereka memalsukan ya Sudah ditingkatkan harganya Dan sengaja dicampur dengan bahan lain Atau sekam yang digiling Ini praktek-praktek yang harus ya Harus dihilangkan Oke lah, kalau kita mau itu Dasarnya adalah kejujuran ya Jangan seperti itu Itu akan berdampak panjang Tidak hanya bagi pabrik saja Termasuk pada ternak ya Yang jelas kualitas pakan Atau produk pakan yang dihasilkan Itu pasti tidak akan bagus Nah, permasalahan lain Yang lebih utama dalam bahan baku Adalah data yang sering tidak up to date Ini kita di Indonesia Ini kayak apa saja Kayak jaman bahela ya Atau jaman yang ontah ya Empungan ring kali Masalah data ini tidak ada selesainya ya Padahal sekarang ini teknologi informasi itu Sudah di tangan kita Tetapi kok data balik-balik kok seperti itu ya Harusnya kita sudah Bukan mulai lagi Sudah menerapkan Nah, informasi mengenai Sapli, bahan baku, bulanan atau mingguan Itu sulit sekali diperoleh Sebagai contoh misalnya Jumlah panen jagung di tiap kabupaten Di Indonesia hampir Mungkin tidak ada Bukan, ya maaf ya Bapak BPS Mudah-mudahan ini jadi koreksi bersama Bagi kita semua ya Atau bahkan Sampai saat ini Kita masih impor jagung Alangkah Ngenes ya Hati ini Kenapa jagung bisa kita tanam Di seluruh Indonesia Tetapi kenyataannya Kita masih impor jagung Halo Bagaimana nih Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah Tetapi kita ayo Kita bersama-sama tentu berupaya Kemudian yang berikutnya adalah Kendala bahan baku industri pakan Skala besar Ini lebih Ini lagi ya Jadi Lebih besar lagi tentunya Nah Orientasi pemenuhan kebutuhan Untuk ternak unggas Misalnya adalah ketergantungan pada impor Kita lihat saja ya Dilihat dari neraca bahan baku Antara impor dan ekspor Maka Indonesia saat ini Cukup Akan sumber energi Kita punya jagung Kita punya dedak Punya singkong Punya minyak Bahkan lebih besar Ya termasuk terbesar Minyak sawit ya Meskipun kadangkala Kita mengimpor jagung Jika kekurangan Dan malah mengekspornya Ketika kelebihan Ini seperti kasus minyak goreng Kemarin ya Ini mengingatkan kita Alangkah amburadulnya Ini kita ini ya Kemana Keberpihakan kita Untuk di dalam negeri ini Ayo Nah Kembali Jangan menyalahkan siapa-siapa Ayo kita berusaha bersama ya Pemerintah juga Respon Ayo perhatikan rakyatnya Supaya kita Sejahtera bersama Bukan orang per orang Yang sejahtera ya Kemudian Impor Indonesia Sebagian besar Adalah untuk Pemenuhan kebutuhan Bungkil kedele Ya Ini juga Permasalahan berlarut-larut Memang Ada Semacam Ya Handicap ya Bahwa ada Faktor pembatas Di kedele Kedele ini Memang Akan bagus Ya Produktivitasnya Kalau ditanam Di daerah Temperate Dimana Lama Atau panjang Harinya Itu lebih panjang Dari daerah Tropis kita Ya kita syukuri Harusnya di daerah Tropis Harus kita ciptakan Kedele Misalnya Dengan masa Harinya Yang pendek Atau pukian deli lokal Yang kita kembangkan Nah Selama ini kan Seolah-olah Tidak ada solusi Akhirnya Impor-impor Terus Impor terus Kedele ini Termasuk Bungkil Kedele Ini kita berharap Jangan dong Ayo Kita kesepakatan Termasuk Fabrik Fabrikasi Atau yang besar-besar Industri Pakan Ternak Kita mengembangkan Potensi dalam negeri Tidak hanya Mengeruk keuntungan Saja di dalam negeri ini Tetapi kita harus juga Membantu Sumber Bahan Baku lokal Apa yang bisa kita kembangkan Termasuk Bungkil Kedele Yang Impor-impor Itu banyak Kemudian Kanola Tepung daging Tepung ikan Nah Bungkil Kedele Selama ini Di Indonesia Masih dikuasai Misalnya oleh India Dan Amerika Serikat Ini sangat-sangat naif Termasuk Tepung ikan Kita itu dikelilingi Dua per tiga Lautan Tetapi Kenapa kita Tidak bisa Mampu Suasembada Atau menyiapkan Tepung ikan Kita Apa karena Di Diambili orang luar Tidak tahu Juga Mungkin Anda Sudah Melihatnya Oke Hal ini terjadi Karena Bungkil Kedele Ini dari India Lebih kompetitif Dengan biaya transportasi Lebih murah Indonesia Masih tetap Akan mengalami Kekurangan sumber protein Baik saat ini Maupun beberapa tahun Kedepan Karena sumber protein Utama Tersebut adalah Kedele Yang notabene Untuk pemenuhan Kebutuhan Pangan manusia saja Indonesia Masih mengimpor Lebih dari 1 juta ton Pertahun Jadi Kedele Kita Yang katanya Tahu tempe Itu Makanan rakyat Makanan kita Semua Alangkah sedihnya Kita masih Impor Bahan Pakunya Nah ini Harus menjadi Kesadaran Semua pihak Bagaimana kita Ayo Bersama-sama Kita Alangkah indahnya Setiap kabupaten Setiap provinsi Semua bergerak Untuk Menyiapkan Mulai dari Jagung Kedele Misalnya Ataupun dari Padi Beras Dulu Semuanya Bergandengan Tangan Bersinergi Nanti Otomatis Itu akan Berdampak Pada Industri Pakan kita Karena Bagaimanapun Limbahnya Diberikan Untuk Ternak Kita Atau Industri Pakan Kita Oke Sebenarnya Kondisi ini Telah Diupayakan Solusinya Melalui Kegiatan Penelitian Untuk Menggantikan Misalnya Bungkil Kedele Dengan Kacang Gude Kecipir Dan Koro Termasuk Mengkonversi Karbohidrat Menjadi Protein Atau Protein Sel Tunggal Dari Beberapa Bahan Namun Juga Belum Optimal Nah Ini Keberpihakan Sebetulnya Keberpihakan Nanti Sinergi Dengan Pabrik Pakan Yang Menggunakan Atau Perlu Ada Stimulasi Atau Support Sistem Dari Pemerintah Dan Pabrik Pakan Yang Akan Menggunakan Bermitra Dan Lain Lain Yang Memang Kita Upayakan Karena Kita Luar Biasa Sebetulnya Indonesia Itu Kita Punya Lahan Kita Punya Yang Seperti Lagu Kos Plus Itu Jadi Ditancap Saja Jadi Tanaman Kenapa Kita Tidak Mampu Karunia Allah Yang Sudah Demikian Bagusnya Surga Yang Diturunkan Di Indonesia Ini Tetapi Kita Tidak Bisa Memanfaatkan Dengan Baik Selain Kualitas Yang Relatif Masih Rendah Supply Nya Juga Masih Sangat Kurang Indonesia Juga Sampai Saat Ini Masih Dianggap Sebagai Penghasil Ikan Utama Tetapi Produk Tepung Ikan Masih Sangat Sedikit Sehingga Dicukupi Dali Import Ini Sedih Gitu Tapi Pak Enggak Sedih Ayo Kita Bergerak Bersama Yang Lakukan Upaya Kemudian Yang Ketiga Ini Ada Ancaman Perdagangan Internasional Export Import Dan Penurunan Populasi Ternak Baik Terutama Sapi Potong Dan Sapi Atau Ternak Ruminansia Secara Umum Dan Ancaman Industri Perunggasan Juga Nah Beralihnya Perdagangan Internasional Dari Rezim Protektif Ke Perdagangan Bebas Yang Akan Berdampak Langsung Pada Produk-produk Yang Diproteksi Misalnya Masuknya Perdagangan Hasil Pertanakan Yang Secara Langsung Akan Berdampak Pada Penurunan Tingkat Populasi Ternak Ruminansia Dan Unggas Ini Sudah Terasa Apalagi Apabila Sudah Terjadi Penurunan Otomatis Biasanya Harga Cepat Naik Tapi Tidak Turun Tidak Mau Turun Dia Susah Turun Nah Ini Yang Akan Berdampak Bagi Masyarakat Secara Keseluruhan Menjerit Kita Yang Diuntungkan Siapa Peternak Juga Tidak Untung Juga Karena Memang Yang Mau Dipelihara Tidak 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 Pakannya Tidak 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 Bicarakan Lagi Nah Kenapa Kita Sampaikan Ini Harus Menjadi Kesadaran Nanti Kita Semua Dan Kita Harus Cari Solusi Dan Harus Dikita Terampkan Hal ini Terjadi Karena Harga Daging Telur Susu Dari Luar Negeri Ini Cenderung Lebih Murah Dan Kualitas Yang Lebih Baik Dibanding Produk Lokal Susu Misalnya Mereka Lebih Baik Impor Karena Memang Murah Sementara Susu Kita Untuk Biaya Produksinya Terlalu Mahal Sehingga Harga Jualnya Juga Mahal Nah Begitu Juga Dengan Ancaman Industri Perunggasan Yang Lebih Sering Mengalami Gangguan Dari Aspek Teknis Produksi Dan Aspek Non Teknis Seperti Gangguan Penyakit Impor Ilegal Dan Lain Lain Sebagainya Nah Namun Demikian Ini Kendala Ini Akan Bersifat Makro Artinya Adalah Apabila Kemampuan Kita Dapat Ditumbuh Atau Ditumbuhkan Dan Kuat Sehingga Mampu Bersaing Dengan Perdagangan Bebas Sudah Barang Tentu Produksi Pakan Tersebut Justru Akan Menguasai Pasar Ya Maunya Seperti Itu Ya Kita Mulai Dari Kecil Kecil Misalnya Tiap Provinsi Ini Yang Kita Harapkan Kalau Sudah Punya Kemampuan Tiap Provinsi Ada Bisa Mencukupi Untuk Kebutuhan Pakan Di Sudah Sudah Luar Biasa Nanti Mulai Ke Ke Kabupaten Misalnya Karena Hampir Setiap Provinsi Kita Punya Bahan Bahan Baku Dasar Untuk Industri Pakan Itu Tinggal Menguatkan Petani Itu Mau Menanam Jagung Asal Harganya Bisa Dijamin Jangan Sampai Begitu Panen Panen Raya Harganya Jatuh Akhirnya Ya Sudah Akhirnya Kapok Gitu Tidak Ada Jaminan Tidak Ada Kepastian Kemudian Tidak Ada Jaminan Ini Yang Menimbulkan Masalah Nah Berikutnya Ada Kendala Lagi Yaitu Kendala Tentang Manajemen Kegagalan Dalam Pengusahaan Industri Pakan Jarang Sekali Terjadi Akibat Kendala Teknis Produksi Teknis Bagaimana Mana Produksi Proses Produksi Itu Tidak Terlalu Rumit Kegagalan Cenderung Terjadi Karena Human Error Atau Kesalahan Manusianya Hal ini Dapat Terjadi Pada Saat Produksi Sehingga Pakan Yang Dihasilkan Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Keputuhan Standar Pasar Alat Sudah Canggih Tetapi Yang Mengoperasikan Yang Memformulasi Ransom Dan Faktor Bagaimana Pengadaan Dan Seterusnya Bahan Baku Itu Akan Bisa Menimbulkan Masalah Kemudian Hal Ini Bukan Merupakan Permasalahan Yang Besar Sebetulnya Karena Akan Mudah Terdeteksi Dan Bahan Pakan Sudah Masuk Mesin Produksi Tersebut Dapat Kembali Kita Gunakan Untuk Reformulasi Yang Baru Atau Di Formulasi Yang Baru Nah Disamping Itu Kendala Manajemen Terjadi Dalam Aspek Pemasaran Dimana Pola Jual Belinya Secara Langsung Atau Melalui Agen Dengan Sistem Konsiniasi Ternyata Tidak Dapat Menjamin Perputaran Modal Dengan Baik Nah Hal Ini Juga Tentu Saja Menjadi Kendala Dan Diperlukan Suatu Metode Ataupun Pola Pemasaran Lebih Terintegrasi Antara Misalnya Dengan Produsen Pakan Dengan Para Peternak Kelompok Ternak Sebagai Konsumen Yang Setidaknya Dapat Dikembangkan Melalui Pola Kemitraan Yang Baik Yang Tentu Diharapkan Win-win Solution Yang Benar-benar Saling Atau Sama-sama Menguntungkan Jangan Sampai Yang Sering Terjadikan Pada Saat Peternak Itu Lagi Mau Beternak Pipit Tidak Ada Harga Pakan Mahal Kemudian Waktu Panen Harga Turun Nah Ini Yang Tidak Kita Tidak Kita Kendaki Kemudian Aspek Ekonomi Sosial Dan Budaya Bagaimana Dengan Ini Kegiatan Suatu Proyek Itu Pasti Selain Menimbulkan Dampak Positif Bagi Kesejahteraan Manusia Ataupun Petani Peternak Juga Membawa Dampak Negatif Dampak Negatif Dari Pabrik Pakan Ternak Kemungkinan Terjadinya Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pemungutan Hijauan Yang Tidak Tergendali Yang Hanya Mempertimbangkan Aspek Finansial Saja Serta Benturan Sosial Di Antara Masyarakat Peserta Dan Di Luar Proyek Tetapi Ini Insyaallah Bisa Dikendalikan Tidak Terlalu Dampak Positif Itu Lebih Besar Sebetulnya Mengatasi Dampak Negatif Tersebut Apa Yang Bisa Kita Anjurkan Adalah Kebiasaan Menanam Rumput Agar Kita Membudidaya Jadi Kita Budidayakan Baik Rumput Ataupun Bahan Bahan Yang Lain Semaksimal Mungkin Bahan Baku Konsentrat Dengan Rumput Ataupun Jeremi Serta Limbah Ikutan Pertanian Lain Jadi Ini Juga Membantu Apalagi Misalnya Jangan Sampai Disitu Ada Pabrik Sawit Yang Membuat CPO Dan Lain Lain Itu Kan Banyak Limbahnya Daripada Tidak Dimanfaatkan Dibiarkan Menimbulkan Pencemaran Dampak Negatif Kita Olah Untuk Pakan Ternak Dan Itu Sangat Bisa Ada pun Dampak Positif Proyek Mampu Mengatasi Kesulitan Peternak Dalam Hal Apa Memenuhi Kebutuhan Pakan Ternak Ternak Tentunya Dia Bisa Memberikan Pakan Ternak Yang Terbaik Kualitasnya Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Apalagi Sudah Dalam Bentuk Pakan Komplet Akan Terbantu Sekali Peternak Itu Mempunyai Rasa Aman Tidak Was Jangan Sabi Atau Ternak Tidak Makan Kalau Dengan Kondisi Tidak Disiapkan Sedemikian Rupa Dalam Jangka Panjang Pembangunan Pakan Harus Memberikan Sumbangan Sebagai Berikut Harus Mampu Memberikan Sumbangan Nyata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ini Yang Kita Utama Dan Wajib Hukumnya Kalau Sejahtera Ya Sejahtera Bersama Jangan Salah Satu Sisi Saja Misalnya Pabrikan Yang Sejahtera Terlihat Yang Sekarang Tetapi Masyarakatnya Peternaknya Petaninya Ya Kayak Gitu Gitu Aja Nah Ini Jangan Sampai Terjadi Jadi Kita Berharap Benar-benar Semuanya Sejahtera Kemudian Membangun Karakter Budaya Bangsa Yang Kondusif Terhadap Proses Industrialisasi Menuju Terwujudnya Masyarakat Modern Dengan Tetap Berpegang Pada Nilai-nilai Luhur Bangsa Tentunya Termasuk Kearifan Lokal Yang Ada Di Sekitar Kita Di Sekitar Anda Semua Kemudian Menjadi Wahana Peningkatan Kemampuan Inovasi Wirausaha Bangsa Di bidang Teknologi Industri Dan Manajemen Sebagai Ujung Tombak Pembentukan Daya Saing Industri Nasional Misalnya Menghadapi Era 4.0 5.0 Liberalisasi Ekonomi Dunia Dan Lain-lain Kita Berharap Kita Harus Bisa Lulus Dengan Cobaan Apalagi Sekarang Ada Perang Di Ukraina Dengan Uni Soviet Atau Bukan Uni Soviet Rusia Jadi Ini Menimbulkan Dampak Yang Cukup Besar Juga Karena Salah Satu Sentral Penghasil Gandum Penghasil Gandum Utama Di Ukraina Gandum Ini Nantinya Biasanya Diimpor Ke Indonesia Di Indonesia Dijadikan Tepung Tepung Terigu Dan Limbahnya Menjadi Pakan Utama Ternak Dibikin Konsentrat Ataupun Untuk Ini Ternak Unggas Yaitu Dalam Bentuk Polar Dan Itu Sudah Banyak Digunakan Oleh Pabrik Pakan Atau Industri Pakan Ternak Kita Nah Tujuan Pembangunan Industri Jangka Panjang Membangun Industri Dengan Konsep Pembangunan Yang Berkelanjutan Sustainability Ada Yang Didasarkan Pada Tiga Aspek Yang Tidak Terpisahkan Yaitu Pembangunan Ekonomi Pembangunan Sosial Dan Pembangunan Lingkungan Hidup Jangan Merusak Lingkungan Hidup Ekonominya Kita Dapatkan Sosial Kemasyarakat Tidak Terganggu Dan Jelas Lingkungan Hidupnya Juga Lestari Kita Berharap Demikian Karena Kita Masih Mau hidup Di bumi Yang kita Cintai Ini Bukan Kita Mau Lepas Mau Ke Mars Nanti Dan Juga Akan Mewariskan Ke Anak Cucu Kita Bumi 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 Yang Baik Yang Kualitasnya Tidak 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 Rusak Tentunya Langkah Sengsaranya Nanti Keturunan Kita Generasi Kita Atau Generasi Mendatang Oke Ya Beternak Bagi Sebagian Besar Masyarakat Tidak Dapat Dipisahkan Dari Kedupan Kita Sehari Hari Sejak Kecil Para Peternak Sudah Akrab Dengan Ternak Sapinya Misalnya Dengan Dimulai Dari Mencari Pakan Menyabit Rumput Rata Misalnya Beternak Sapi Mereka Mempunyai 2-3 Ekor Perkeluarga Ini Yang Sering Kita Lihat Dengan Sistem Pemeliharaan Sapi Sebagian Besar Yang Semi Intensif Digembalakan Di Lapangan Ditegalan Dengan Cara Pada Siang Hari Digembalakan Kemudian Pada Malam Hari Itu Di Kandangkan Sifat Pemeliharaan Adalah Sebagai Sambilan Yang Sering Kita Lihat Dan Juga Dijadikan Tabungan Sewaktu Waktu Kalau Kita Butuh Bisa Dijual Memerlukan Dana Misalnya Anaknya Mau Sekolah Ada Upacara Ada Dan Lain Lain Atau Ada Perkawinan Anaknya Itu Sering Dilepas Nah Budaya Masyarakat Dalam Hal Pemeliharaan Ternak Secara Umum Mempersepsikan Pembibitan Sapi Merupakan Usaha Memelihara Sapi Betina Atau Indo Untuk Menghasilkan Anak Sapi Jadi Itu Yang Sering Kita Lihat Oleh Karena Itu Belum Muncul Industri Industri Pengembangan Sapi Sapi Besar Baru Di Beberapa Daerah Sementara Potensinya Sangat Besar Kita Itu Sangat Besar Kebutuhan Akan Daging Daging Sapi Nah Pemeliharaan Sapi Oleh Masyarakat Adalah Sebagai Kegiatan Sambilan Merupakan Usaha Yang Dilaksanakan Untuk Memperoleh Keuntungan Mereka Menjual Sapinya Apabila Membutuhkan Biaya Untuk Keperluan Pendidikan Kesehatan Dan Lain-lain Tentunya Nah Ini Mindsetnya Harus Benar-benar Pelan-pelan Harus Kita Rubah Ke Arah Benar-benar Komersial Benar-benar Sebagai Usaha Yang Benar-benar Yang Utama Yang Memang Menjadi Tumbuhan Harus Dilakukan Karena Biasanya Kalau sudah Fokus Seperti Itu Maka Diharapkan Keuntungannya Akan Lebih Besar Karena Bagaimanapun Ini Akan Serius Misalnya Ini Yang Kita Lihat Pengadaan Hijauan Dan Pemeliharaan Ternak Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Keluarga Yang Tidak Diberikan Upah Misalnya Sehingga Komponen Tersebut Tidak Memperhitungkan Sebagai Biaya Jumlah Ternak Yang Dipelihara Disesuaikan Dengan Kemampuan Anggota Keluarga Tidak Berani Nambah Dan Memelihara Termasuk Ketersediaan Bahkan Di sekitar Lokasi Peternakan Tidak Ada Terpikir Oleh Kita Membudidayakan Rumput Itu Padahal Kalau Benar-benar Dikelola Maaf Ya Itu Bisa Lebih Menguntungkan Daripada Menanam Padi Maaf Ini Bukan Kita Ini Nanti Harus Ada Master Plain Yang Jelas Karena Kalau Menanam Padi Biasanya Kan Tiga Bulan Baru Panen Ya Sekali Itu Kemudian Kita Mengulang Mengolah Lagi Tanah Ya Kemudian Dilakukan Pemeliharaan Lagi Pemupukan Lagi Baru Tiga Bulan Berikutnya Panen Lagi Nah Kalau Rumput Ya Begitu Ditanam Paling Tidak Tiga Bulan Atau Sebelum Tiga Bulan Itu Sudah Panen Pertama Ya Kisarannya Tarlah Tapi Setelah Itu Kita Bisa Panen Lagi Tidak Usah Nanam Dari Awal Lagi Kita Tinggal Panen 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 Ya Dan Itu Kalau Sudah Panen Terus Tinggal Pemeliharaan Pemupukan Yang Relatif Sederhana Kita Dapatkan Pendapatan Harian Yang Cukup Cukup Besar Itu Insyaallah Bisa Sejahtera Itu Kalau Kita Atau Ditekuni Nah Ini Yang Pemikiran Harus Kita Kembangkan Jangan Sampai Peternakan Itu Dijadikan Usaha Sambilan Tadi Jadi Ya Nanti Tetap Begitu Begitu Saja Dengan Pola Pemeliharaan Seperti Ini Maka Usaha Peternakan Akan Tetap Berada Pada Skala Usaha Kecil Dengan Tingkat Pendapatan Peternak Yang Rendah Dan Daya Saing Usaha Yang Rendah Pula Pertumbuhan Usaha Peternakan Akan Berjalan Dengan Lambat Dan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Meningkatkan Pendapatan Peternak Harus Dilakukan Perubahan Paradigma Ayo Berubah Dengan Menempatkan Usaha Peternakan Sebagai Bagian Dari Suatu Sistem Komprehensif Dari Huru Kehilir Ya Betul Itu Yang Harus Kita Lakukan Dan Ini Tidak Hanya Untuk Ternak Rominansia Saja Unggas Juga Ataupun Rominansia Kecil Ya Sapi Kambing Dombah Dan Seterusnya Termasuk Mungkin Ya Kita Sudah Punya Berbagai Macam Kerbau Yang Memang Jadi Unggulan Kita Ya Itu Yang Harus Kita Kuatkan Di Beberapa Daerah Sesuai Dengan Potensi Jangan Sampai Pelan 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 Habis Malah Justru Plasma Nutfah Kita Itu Terus Tergerus Ya Karena Engganan Untuk Mengelolanya Kemudian Usaha Pertanakan Merupakan Bagian Dari Sistem Agribisnis Pertanakan Yang Didukung Oleh Subsistem Agribisnis Hulu Upstream Agribisnis Atau Subsistem Agribisnis Silir Downstream Agribisnis Serta Subsistem Lembaga Pendukung Supporting Institution Ya Harus Juga Saling Bersinergi Untuk Men-support Semuanya Itu Ya Ber Bekerja Sama Untuk Dihasilkan Sesuatu Agribisnis Agribisnis Pertanakan Yang Bagus Tentunya Nah Usaha Pertanian Harus Dikelola Secara Holistik Tidak Bisa Misalnya Hanya Parsial Ya Harus Diusahkan Holistik Dari Hulu Sampai Kehilir Ya Agar Menjadi Maju Dia Efisien Tangguh Dan Berkualitas Serta Kuantitas Terpenuhi Dalam Memenuhi Permintaan Pasar Jangan Sedikit-sedikit Impor Sedikit-sedikit Impor Ya Kapan Selesainya Kita Ini Ya Terus Nanti Tidak ada Solusi Akhirnya Nah Kegiatan Usaha Yang Hanya Berkutat Di sektor Produksi Atau On-farm Tidak Akan Mampu Meningkatkan Pendapatan Dan Kesejahteraan Peternak Oleh Karena Itu Ya Kajian Berbagai Dari Sosial Ekonomi Mulanya Itu Kita Tau Sapi Itu Dipelihara Oleh Peternak Peternak Untuk Membantu Membajak Sawah Kemudian Kegiatan Ini Nanti Berlanjut Untuk Narik Misalnya Hasil Bumi Kemudian Kotorannya Digunakan Untuk Popo Organik Nah Sekarang Sudah Berubah Harus Sesuai Dengan Kepentingan Era Atau Zaman Diperlukan Misalnya Industri Pembibitan Industri Pengemukan Yang Dengan Teknologi Inovasi Teknologi Itu Harus Bisa Mendapatkan Produktivitas Yang Tinggi Pada Ternak Kita Nah Adanya Perubahan Fungsi Lahan Misalnya Dari Pertanian Menjadi Kegiatan Usaha Atau Perumahan Ini Juga Banyak Terjadi Sehingga Jumlah Lahan Pertanian Yang Semakin Berkurang Yang Dulunya Petani Cukup Dengan Mengembalakan Ternaknya Sudah Mencukupi Untuk Kebutuhan Ternak Namun Sekarang Sudah Tidak Bisa Dilakukan Lagi Harus Mengarah Ke Intensif Dengan Cara Misalnya Kita Kandangkan Tidak Bisa Kita Liarkan Di Beberapa Daerah Karena Sudah Banyak Kepentingan Terhadap Lahan Tersebut Sehingga Perlu Disediakan Makanan Yang Cukup Agar Produktivitas Ternak Menjadi Optimal Oleh Karena Itu Mutlak Penyediaan Bahan Pakan Ternak Secara Berkelanjutan Sangat Perlu Kita Wujudkan Ya Harus Yang Namanya Kita Ternak Itu Benda Hidup Bukan Benda Mati Yang Setiap Harus Dikasih Makan Dan Makanya Saja Tidak Hanya Kuantitas Tapi Kualitas Supaya Dia Bisa Tumbuh Dan Berkembang Sesuai Yang Kita Harapkan Sehingga Kita Dapatkan Produktivitas Tinggi Pada Ternak Kita Dari Beberapa Kajian Survei Sebagian Besar Mengatakan Setuju Mau Membeli Peternak Atau Konsumen Itu Dengan Harga Tetapi Yang Terjangkau Oleh Petani Nah Sekarang Yang Menjadi Masalah Adalah Peternak Itu Tidak Bisa Membeli Dengan Uang Kontan Ya Karena Mereka Untuk Hidup Saja Kadang Mengambil Di Sekitarnya Sayur Misalnya Dengan Memberi Misalnya Ternak Memberikan Rumput Saja Tanpa Ditambah Dengan Pakan Penguat Yang Harusnya Dia Mengeluarkan Uang Dari Kocek Untuk Kebutuhan Sehari-hari Dia Tidak Sanggup Apalagi Untuk Memberi Pakan Ternak Nah Ini Dilemanya Yang Harus Kita Carikan Solusi Maka Perlu Adanya Misalnya Kita Bentuk Kelembagaan Ada Kooperasi Ternak Ya Kemudian Ada Campur Tangan Pemerintah Misalnya Perlu Memberikan Pinjaman Dengan Suku Bunga Yang Rendah Misalnya Dengan Demikian Diharapkan Nanti Antara Pabrik Pakan Ternak Dengan Pertanak Saling Menguntungkan Ini Juga Dulu Pernah Ada Pemikiran Bank Pertanian Atau Bank Yang Bergerak Yang Secara Menghususkan Di Bidang Pertanian Itu Juga Perlu Ini Karena Memang Harus Ada Regulasi Yang Jelas Karena Kalau Bank Yang Ada Itu Biasanya Gak Berani Kadang Terlalu Mereka Menganggap Terlalu Beresiko Di Dunia Pertanian Dan Pertanakan Ini Hanya Bisnis Pertanian Atau Pertanakan Tertentu Yang Berani Mengucurkan Modal Nah Ini Juga Perlu Di Pertimbangkan Memang Ada Pertimbangkan Yang Secara Khusus Menangani Hal Ini Mungkin Ada Bantuan Dari Segi Permodalan Dengan Bunga Yang Sangat Minimal Atau Rendah Untuk Menetapkan Beberapa Harga Pakan Dan Bisa Dijangkau Oleh Peternak Perlu Kajian Yang Sangat Rinci Dan Teliti Agar Kalau Nantinya Produk Dari Pabrik Pakan Sudah Dikeluarkan Maka Produk Tersebut Bisa Dengan Legah Hati Para Peternak Kita Itu Bisa Atau Punya Kemampuan Untuk Membelinya Nah Berikutnya Kita Akan Bahas Dulu Apa Tentang Yuridis Bagaimana Pemerintah Atau Regulasi Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Untuk Mendukung Dari Pada Industri Pertanakan Kita Terutama Industri Pakan Ternak Nah Yang Disebut Atau Kriteria Perusahaan Pertanakan Adalah Suatu Usaha Yang Dijalankan Secara Teratur Dan Terus Menerus Pada Suatu Tempat Dan Dalam Jangka Waktu Tertentu Untuk Tujuan Komersial Yang Meliputi Perusahaan Perorangan Bisa Dalam Perusahaan Pemotongan Pabrik Pakan Perusahaan Perdagangan Sarana Produksi Pertanakan Yang Telah Ditetapkan Dalam Undang Undang Nomor 1 Ayat 15 Tahun 2009 Yang Berbunyi Perusahaan Peternakan Adalah Orang Perorangan Atau Korporasi Baik Yang Berbentuk Badan Hukum Maupun Badan Yang Bukan Badan Hukum Yang Didirikan Dan Berkedudukan Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Mengelola Usaha Peternakan Dengan Kriteria Dan Skala Tertentu Nah Itu Definisi Deskripsi Yang Ada Di Undang Undang Nomor 1 Ayat 15 2009 Tentang Perusahaan Peternakan Sedangkan Usaha Dalam Bidang Peternakan Adalah Segala Sesuatu Yang Dihasilkan Atau Produk Dan Jasa Penunjang Usaha Budidaya Ternak Tersebut Yang Tercantum Dalam Undang Nomor 1 Ayat 16 Tahun 2009 Yang Berbunyi Usaha Di Bidang Peternakan Adalah Kegiatan Yang Menghasilkan Produk Dan Jasa Yang Menunjang Usaha Budidaya Ternak Itu Sebagai Upaya Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Pengembangan Usaha Peternakan Pemerintah Telah Mengambil Langkah-langkah Di Bidang Penyederhanaan Perizinan Misalnya Dan Pendaftaran Usaha Peternakan Melalui Peraturan Perundangan Yang Berlaku Setiap Usaha Baik Pembibitan Maupun Komersial Harus Memiliki Izin Usaha Jenjang Perizinan Di Tingkat Pemerintah Disesuaikan Dengan Skala Usaha Tersebut Kemudian Tahapan Proses Perizinan Dimulai Dari Surat Persetujuan Lingkungan Masyarakat Di Sekitar Usaha Kemudian Ada Rekomendasi Dari Desa Izin Prinsip Dari Pemerintah Kota Kabupaten Untuk Mendirikan Bangunan Surat Izin Usaha Dan Surat Izin Gangguan Atau HO Izin Ini Juga Diajukan Kepada Gubernur Bisa Juga Wali Kota Atau Bupati Di Lokasi Usaha Yang Akan Dibangun Lokasi Yang Ideal Untuk Membangun Kandang Atau Pabrik Adalah Daerah Yang Letaknya Jauh Dari Pemukiman Penduduk Tetapi Mudah Dicapai Oleh Kendaraan Misalnya Lokasi Kandang Atau Pabrik Harus Terpisah Dari Rumah Tinggal Dengan Jarak Minimal 10 Meter Dan Dekat Dengan Lahan Pertanian Sebagai Sumber Bahan Baku Jadi Jangan Sampai Di Perumahan Ini Juga Nanti Akan Mengganggu Lingkungan Yang Ada Minimal Baunya Tapi Ini Menjadi Persyarakatan Supaya Tidak Terjadi Nanti Komplain Mengkomplain Antara Berbagai Pihak Nantinya Pembuatannya Dapat Dilakukan Secara Berkelompok Di Tengah Sawah Ataupun Ladang Misalnya Lingkungan Di Sekitar Usaha Peternakan Adalah Salah Satu Faktor Terpenting Dalam Usaha Dan Menjadi Jaminan Kesuksesan Usaha Tersebut Pendekatan Terhadap Lingkungan Masyarakat Sangat Penting Sehingga Bisa Mendukung Usaha Peternakan Yang Memberikan Ijin Memberikan Usaha Yang Baik Kemudian Pemberian Ijin Masyarakat Di Lingkungan Calon Lokasi Peternakan Awal Dari Proses Perizinan Tersebut Kemudian Pakan Merupakan Salah Satu Komoditi Dari Subsistem Agribisnis Hulu Atau Dengan Kata Lain Penyediaan Sapronak Sarana Produksi Peternakan Untuk Subsistem Budidaya Ternak Sementara Pakan Merupakan Faktor Yang Terpenting Untuk Menunjang Budidaya Ternak Karena Akan Berimbas Pada Performance Ya Produktivitas Ternak Yang Diinginkan Ya Peningkatan Populasi Misalnya Ini Salah Satu Parameter Yang Bisa Kita Kita Dapatkan Atau Kita Inginkan Ya Populasinya Meningkat Kemudian Produktivitas Atau Produksi Dagingnya Juga Kemudian Telur Sebagai Hasil Ternak Sangat Tergantung Dari Penyediaan Pakan Yang Dilakukan Sudah Barang Tentu Yang Kita Inginkan Adalah Pakan Berkualitas Untuk Menopang Tadi Ya Produktivitas Yang Tinggi Atau Produktivitas Yang Optimal Untuk Ternak Yang Kita Pelihara Nah Oke Selain Selain Itu Di Dalam Usaha Peternakan Biaya Pakan Bisa Mencapai Persentase Tertinggi Dalam Biaya Produksi Yaitu Mencapai 65-70% Pakan Bisa 80% Konsepsi Ketahanan Pakan Tidak Hanya Ketahanan Pangan Saja Ketahanan Pakan Adalah Kondisi Dimana Ketersediaan Keamanan Dan Aksesibilitas Pakan Berkualitas Itu Harus Baik Yang Berbasis Sumber Daya Lokal Ini Garis Merah Berbasis Sumber Daya Lokal Tidak Lagi Merupakan Masalah Harus Terjamin Ini Yang Harus Kita Kuatkan Karena Selama Ini Impor Terus Termasuk Bahan Pakan Ini Termasuk Bahan Dasar Dari Pakan Ternak Jagung Kita Sering Impor Tidak Bisa Kita Kendalikan Akhirnya Ataupun Tidak Mendukung Ketahanan Pakan Ternak Lokal Kita Akhirnya Artinya Bahwa Ketersediaan Pakan Berada Pada Posisi Yang Stabil Baik Jumlah Maupun Kualitasnya Dari Sisi Keamanan Pakan Berada Pada Posisi Yang Tidak Rentan Dan Bebas Dari Kandungan Zat Yang Membahayakan Misalnya Dan Aksesibilitasnya Adalah Kemudahan Daya Jangkau Penggunaan Pakan Tersebut Baik Dari Sisi Jarak Harga Maupun Kontinuitas Supply Atau Barangnya Itu Ada Tapi Ini Yang Sering Terjadi Barangnya Ada Tapi Harganya Mahal Ini Juga Tidak Bisa Seperti Itu Ini Kita Harus Benar Mulai Kita Harus Bergerak 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 Semangat Ayo Kita Bersama Nah Pakan Yang Baik Dan Berkualitas Harus Memenuhi Persyaratan Mutu Mencakup Aspek Keamanan Misalnya Kemudian Aspek Kesehatan Ternak Aspek Keamanan Pangan Dan Aspek Ekonomi Keempat Aspek Tersebut Penting Untuk Dipenuhi Kenapa Bisa Berpengaruh Pada Kesehatan Ternak Termasuk Pada Penyediaan Pangan Hasil Ternak Dan Keamanan Konsumen Yang Mengkonsumsinya Pangan Atau Pangan Hasil Produk Peternakan Tersebut Serta Efisiensi Biaya Agar Dihasilkan Pakan Yang Bernilai Ekonomis Itu Hal-hal Yang Harus Menjadi Pertimbangan Dan Harus Kita Lakukan Supaya Kita Nanti Kalau Mendapatkan Atau Menghasilkan Produk Pakan Itu Yang Memang Benar-benar Berkualitas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Permintan OT 144 Garing 2009 Tanggal 8 April Itu Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pakan Di Dalam Peraturan Ini Dimaksudkan Sebagai Dasar Hukum Untuk Melaksanakan Pendaftaran Pengujian Dan Labelisasi Pakan Dengan Tujuan Apa Agar Pakan Yang Beredar Di Wilayah Indonesia Republik Indonesia Ini Terjamin Keamanannya Dan Memenuhi Standar Mutu Pakan Ataupun Perseratan Teknis Minimal Yang Ditetapkan Sebuah Legislasi Atau Peraturan Perlu Dibuat Untuk Menunjang Penyediaan Pakan Yang Mencakup Aspek Keamanan Pakan Kesehatan Ternak Dan Keamanan Pangan Dan Ekonomi Peraturan Atau Kebijakan Dibuat Pemerintah Juga harus Memperhatikan Situasi Dan Kondisi Terkini Pergembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Sosial Kultural Masyarakat Khususnya Petani Dan Peternak Jadi Benar-benar Kita harus Jamin Pemerintah Yang Punya Kemampuan Dan Punya Kewajiban Untuk Membuat Regulasinya Nah Peraturan Tentang Pakan Indonesia Sampai Saat ini Masih Berada Dalam Acuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Ewan Selain Undang-Undang Peraturan Tentang Pakan Pakan Ternak Terdapat Dalam Bentuk Peraturan Pemerintah Sebagai Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pendaftaran Dan Labelisasi Pakan Yang Kemudian Diganti Oleh Permen Permentan Nomor 19 Permentan 2009 Nomor 40 Nomor 19 Sorry Nah Aspek Keamanan Pakan Dan Kesehatan Ternak Sangat Penting Dimasukkan Kedalam Peraturan Sehingga Pemerintah Menghususkan Dalam Bentuk Peraturan Keputusan Mempertan Keputusan Mentan RI Republik Indonesia Tentang Pendaftaran Dan Labelisasi Pakan Pada 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 Pendaftaran Pendaftaran Dari Pakan Tersebut Mulai Dari Mekanisme Pendaftaran Labelisasi Syarat Pendaftaran Dan Labelisasi Serta Sangsi Hukum Bagi Pelanggar Prosedur Pendaftaran Dan Labelisasi Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran dan labelisasi Yang pertama itu setiap orang atau badan usaha melakukan kegiatan usaha memproduksi Memasukkan ke dan atau mengeluarkan pakan dari wilayah negara Republik Indonesia Dengan maksud untuk diedarkan wajib mendaftarkan pakannya Kemudian pengujian dari mutu pakan dapat dilakukan oleh lembaga penguji milik pemerintah Ataupun swasta yang telah terakreditasi atau sudah tersertifikasi Dengan ruang lingkup akreditasi minimal analisis proksimat misalnya Kalsium dan fosfor Nah label pada pakan harus mampu menjadi alat traceback Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya Seperti timbulnya penyakit pada ternak Akibat mengkonsumsi pakan dan adanya pengaduan bahwa pakannya tidak memenuhi standar misalnya Sehingga traceability dapat berjalan dengan baik Dan nantinya kepercayaan konsumen akan kembali ya kalau ada masalah ini Nah pakan untuk ternak juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan Karena pakan yang bagus bermutu tinggi dan meningkatkan produksi Terutama produksi pangan hasil ternak misalnya daging telur dan susu dan lain-lain ya Olahan yang lain untuk kebutuhan jelas untuk kebutuhan manusia atau kebutuhan konsumen Nah kalau kita menggunakan senyawa fisik atau kimia biologi pada pakan tidak boleh membahayakan kesehatan ternak dan konsumen tentunya Sebagai ujung yang menikmati dari produk peternakan tersebut Kemudian penggunaan hormon ini juga ataupun antibiotik yang berbahaya sebagai feed additive yang ditambahkan ke pakan ternak Juga harus mulai dibukan ini harus diperhatikan ini Dilarang karena dapat bisa menjadi residu pada bahan atau produk ternak yang dihasilkan Ini harus hati-hati ya Karena beberapa produk itu memang cepat produktivitas ternaknya Tapi yang mengkhawatirkan kalau residu dari hormon tersebut ya Bisa sampai ke manusia Ini bisa berbahaya ya Nah ini juga yang perlu diwaspade juga adalah penggunaan bahan baku pakan yang berasal dari organisme transgenik Juga harus diperhatikan sebab dapat juga muncul adanya GMO Atau genetically modified organism pada pakan hasil ternak yang berbahaya bagi konsumen Karena tidak tahu ini dianggap benda asing Sehingga memicu misalnya terjadinya kanker di dalam tubuh manusia Ataupun penyakit-penyakit yang lain yang bisa saja terjadi Karena dianggap ini adalah benda asing yang harus diserang di dalam tubuh manusia Ini juga harus diwaspadai Jangan sampai ini malah menjadi kita makan sumber protein hewani Tujuannya adalah menyehatkan Malah membuat orang sakit Misalnya ini jangan sampai terjadi ya Malah bahan tersebut tidak masalah Tidak memberikan kenyamanan ya Kemudian yang sudah barang tentu Halalan dan toyibah Nah ada beberapa persyaratan ini ya Yang sudah ditetapkan oleh permentan ini ya Nomor 19 ya Untuk memenuhi ini ya Yang pertama adalah Untuk pakan unggas dan non-ruminansial Tidak diperbolehkan menggunakan urea ataupun nitrogen Yang bukan protein sebagai campuran dalam formulasi ransumnya atau pakannya Yang kedua Untuk pakan konsentrat Ternak luminansia Tidak diperbolehkan menggunakan bahan baku pakan asal hewan luminansia Seperti tebung daging dan tepung tulang atau mid bone milk Dan diupayakan cari dari sumber-sumber yang selain Ternak tersebut Jadi ini untuk menghindari Hal-hal yang tidak diinginkan Yang jelas ya Kita pengen ya Perusahaan juga untung Peternak juga sejahtera Masyarakat atau konsumen itu aman ya Jadi halalan toyibah Sampai ke konsumen ya Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat Dan bisa memotivasi Memberikan semangat bagi kita semua Untuk melakukan upaya yang maksimal Karena ini adalah untuk kepentingan hidup kita semua Terutama kita berharap Indonesia itu semakin sejahtera Semakin makmur ya Tidak tergantung pada negara lain ya Masyarakatnya akan senang masyarakatnya ya Nasrum minallah fatun karib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh